Intro Halo gengs, kembali lagi on Selatuk TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turnan, siap lah gengs Langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe Buruan subscribe Selatuk TV Biar gak kudet alias korang update Langsung di subscribe ya gengs channel Selatuk TV nya Intro Selatuk TV Ini mau kasih video berita soal kasus pernikahan Chris Hattah Yang gak diakui oleh Hilda kan Nah dalam persidangan kedua Beberapa waktu lalu nih gengs Ada yang unik banget dari jawaban kuasa hukum Hilda kan Yaitu saat menanggapi keyakinan pihak Chris Hattah Yang meyakini bahwa pernikahan itu benar-benar ada Nah kuasa hukum Hilda justru menjawab Kalau memang terbukti berarti pihak lainnya yaitu Hilda Yang berarti dia benar sama mereka Nah loh gimana tuh maksudnya Cara kerja kami nih ya Sebagai perhesehat hukum ya Sebagai avokat Itu kan pasti akan mencoba mencari fakta-fakta yang benar Kita kan gak boleh merekayasa fakta Faktanya apa Nah kami yang menyampaikan fakta-fakta yang ada Kalau nanti dikatakan bahwa pernikahan itu benar Ya berarti ada yang gak benar juga mungkin dari prinsip kita terhadap kita Gitu loh Dan pasti sejak awal saya minta diceritakan sebenar-benarnya Apa yang terjadi Sebenarnya sih gak mungkin cerita disini Biar aja nanti kalau udah selesai semua Udah sampe kesimpulan mungkin itu baru enak kita bisa ranya Karena ini kan ada masalah strategi persidangan Gitu loh kira-kira Saya pikir seperti itu Saya pikir keempat syarat itu mungkin gak semuanya Kurang apa sih ada kurang itu? Saya pikir bukan kurang Nah kekurangan ini apakah sengaja Apakah Waktu itu depending dulu apa gimana Apakah memang gak ada Kita gak tahu nanti Kita lihat aja Saya gak pernah lihat videonya Tapi saya pernah ditunjukin fotonya Malah yang menunjukin Saya cerita di rumah Sama anak saya Anak saya cari kali di google atau dimana Apakah ada nih fotonya Oh iya Gak tahu lah nanti Gitu loh kira-kira seperti itulah Jadi saya gak tahu lah gimana Persidang Hilda pada anak apa Kalau orang tuanya hadir Ya mesti sebagai anak harus hadir juga dong Tadi sih diminta hadir juga Prinsipal Untuk besok Untuk tanggal 19 April Nah gimana tuh gengs Lihat aja di persidang berikutnya Tapi menurut kalian Kira-kira Hilda jujur gak ya Sama kuasa hukumnya Dalam menceritakan kasus Yang sebenarnya terjadi Bersama dengan Chris Hatta Nah isi di kolom komen Dan tunggu video kecil lainnya On Leon Solotuk TV Bye-bye